Pembaretan pada 512 prajurit muda Kops Marinir yang terdiri dari Perwira Remaja, Bintara Remaja, serta Tamtama Remaja dilakukan langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono di Pantai Baruna, pesisir Pantai Selatan Kabupaten Malang. Kasal menyampaikan kebanggaannya karena langsung menyematkan baret ungu pada ratusan prajurit muda. Ia menambahkan mereka telah menjadi prajurit baret ungu Kesatria Samudera. Pada pagi hari ini, di tempat yang sangat membanggakan bagi kita semua, yaitu Pantai Baruna, kita semua berkesempatan hadir dan melihat secara langsung lahirnya prajurit-prajurit muda yang merupakan sosok prajurit tangguh baret ungu Kops Marinir TNI Angkatan Laut. Dan kalian patut berbangga karena secara langsung saya selaku Kepala Staff Angkatan Laut hadir dan menyematkan baret ungu kepada para prajurit muda Jalasena untuk kedua kalinya pada tahun ini di Pantai Baruna dalam rangka melaksanakan tradisi pembaretan bagi para prajurit Jalasena Dari prajurit baret ungu Kesatria Samudera Kasal juga berpesan kepada mereka bahwa mereka harus memiliki pola pikir dan bertindak sesuai dengan nilai luhur dan kehormatan sebagai prajurit baret ungu. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Komandan Kodik Lata, Pejabat Utama Mabes AL, Pangkotama TNI AL, Pejabat Utama Mako Kormar, Forkopimda Malang, Toko Agama, dan Toko Masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur